Tribuners kabar terbaru datang dari presenter Rai Utami. Istri Pablo Benua ini dikabarkan akan bebas dari hukumannya atas kasus penghinaan dan pencengaran nama baik ikan asin terhadap virus Arafik. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengfonis atau menjatuhkan hukuman kepada Rai Utami dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan pada 13 April 2020 lalu. Kabar kebebasan Rai Utami ini dibenarkan oleh kuasa hukum Rai Utami Rihat Huta Barat kepada Timur Takota yang menyebutkan kalau kliennya itu akan bebas sebentar lagi. Kalau berdasarkan poni 1 tahun 4 bulan penjara dihitung sejak Rai Utami ditahan sejak Juli 2019 lalu, maka kemungkinan Rai Utami akan bebas dari penjara pada Oktober 2020 mendatang. Rihat mengatakan sebenarnya istri Pablo Benua itu bisa bebas lebih cepat jika mengurusi berkas pembebasan bersyarat atau PB. Hanya saja Rihat mengaku ia dan timnya telat mengurusi PB karena adanya faktor pandemi COVID-19. Kisah hukum Rai Utami berawal dari video yang diunggah di Youtube Rai Utami. Di video tersebut, Gali Ginanjar mengatakan bahwa bagian intim virus Arafik mantan istrinya itu dianggap bau ikan asin. Ucapan Gali membuat virus geram yang membuat virus melaporkan Gali, Rai dan Pablo Benua terkait video bau ikan asin ke Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2019 lalu didampingi kuasa hukum mereka, Hortman Paris. Berita berikutnya Tribunarski, Prahmusisi, Ahmad Dhani di dunia politik memasuki babak baru. Kini mantan suami Maya Estianti ini punya jabatan baru. Ahmad Dhani ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan wakil Sekretaris Jenderal Partai Berlambang Kepala Burung Garuda itu. Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Gerindra, Habibur Rohman saat dihubungi Tribunius Jakarta, Kamis 24 September 2020 kemarin. Saat ini posisi Sekretaris Jenderal masih diduduki oleh Ahmad Muzani. Jabatan wakil Sekretaris Jenderal Gerindra terdiri dari 63 orang termasuk suami dari Mulan Jamila ini. Sebelumnya Muzani mengatakan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra memperhatikan semua pandangan, nasihat, pikiran yang disampaikan masyarakat dalam menyusun ke pengurusan Partai Gerindra, baik Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat. Ada pun jumlah anggota kepengurusan Partai Gerindra terbaru antara lain Dewan Pembina berjumlah 89 orang, Dewan Penasehat berjumlah 48 orang, Dewan Pakar berjumlah 43 orang, dan Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 292 orang. Dari jumlah tersebut, pengurus laki-laki ada sebanyak 194 atau 66,44 persen, sedangkan pengurus perempuan berjumlah 98 orang atau 33,56 persen. Jumlah ini telah melampaui syarat yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik yakni keterwakilan perempuan minimal 30 persen.